Halo, perkenalkan nama saya Feby Putri dari kelas kewirausahaan 1 Universitas Mercubana. Di video kali ini saya akan mempresentasikan usaha Justi by Fe yang saya dan tim saya telah rancang melalui pitch deck ini. Nah, selanjutnya siapa saja sih tim saya? Yang pertama ada saya sendiri sebagai tim leader dan founder pada Justi by Fe ini yang merupakan mahasiswa Universitas Mercubana Jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Selanjutnya ada Paris Tianti yang merupakan member sekaligus manajer pada Justi by Fe ini. Paris Tianti merupakan mahasiswa Universitas Mercubana Jurusan S1 Management Angkatan 2019. Selanjutnya ada mahasiswa Usaini yang merupakan Supervisor Kaligus Member pada Justi by Fe. Mahasiswa ini merupakan mahasiswa Universitas Mercubana Jurusan Sistem Informasi pada Angkatan 2019. Nah, usaha Justi by Fe ini dibawah naungan Bapak Ateb Afiyah Hidayat yang merupakan dosen pengampu kewirausahaan. Nah, di sini kami telah mendapatkan problem-problem yang dimiliki oleh konsumen, di mana terdapat keterbatasan pada waktu yang dimiliki oleh konsumen untuk dapat berbelanja secara konvensional. Lalu ada banyaknya kesibukan, serta kondisi jalan yang sangat ramai hingga terjadi macet, yang menyebabkan timbulnya keinginan konsumen untuk dapat berbelanja kebutuhan dengan mudah dan cepat. Nah, kami juga memiliki solusi masal tersebut dengan membuat layanan titipan, pembelian barang, dari salah-salah orang pengesan dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produk. Nah, solusi kami ini dapat diilustrasikan dengan gambar berikut, yaitu kami memasarkan produk kami dengan memotretnya terlebih dahulu, lalu dipasarkan melalui sosial media kami, yaitu Instagram. Selanjutnya, kami edit sedemikian rupa, menjadi menarik, agar konsumen tertarik dengan produk yang kami pasarkan. Nah, ini contoh produk visual yang telah dipotret. Selanjutnya, ada target customer kami. Rata-rata, target customer kami yaitu anak muda. Selain itu, juga ada orang-orang yang tinggal jauh dari pusat perbelanjaan, keluarga, orang yang malas memikirkan antrian, kerabat, orang yang tidak memiliki banyak waktu, namun ingin membeli produk yang mereka inginkan, serta teman-teman terdekat. Jadi, terbaiknya ini memiliki owner dan tim, media, suppliers, competitors, dan customer. Nah, ini merupakan alur di mana customer yang memesan, lalu kami yang mengantarkan. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan bahwa customer akan mengirimkan sejumlah biayanya ke kami, lalu kami belanjakan ke pusat perbelanjaan seperti mall, lalu kami kirimkan barang tersebut ke customer. Jadi, customer tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Selanjutnya ada market sizing. Kami melakukan sebagian besar pemasaran kami melalui media sosial seperti Instagram. Jadi, sebaiknya lihat ukuran pasar kami oleh pengguna Instagram. Instagram saat ini memiliki sekitar 1 miliar pengguna aktif per bulan. Kami berharap dapat melihat pertumbuhan pengguna Instagram dari tahun ke tahun. Lebih banyak pengguna Instagram diperkirakan akan berlipat ganda dalam dekade mendatang. Artinya, lebih banyak pelanggan potensial yang bisa kami jangkau melalui Instagram. Semakin banyak pertumbuhan pengguna Instagram dan semakin banyak orang menjadi nyaman untuk melakukan belanja online. Ukuran pasar yang lebih besar akan tersedia bagi kami di masa depan. Selanjutnya ada kompetitor dan positioning. Saing langsung dan tinggal langsung kami, yaitu sesama Apple Business Jastik. Atau jasa titik ini. Lalu ada personal shopper. Nah, untuk memenangkan pasar dan persaingan, kami fokus untuk menyediakan produk-produk dengan tampilan yang menarik di media sosial kami. Kebanyakan sumber produk kami dari mall. Karena mall menyediakan barang-barang yang dicari oleh kebanyakan target customer kami. Karena itu, kita dapat menggunakan untuk anggaran pemasaran atau komisi afiliasi yang tinggi. Selanjutnya ada monetization atau business model. Nah, di sini kami melakukan yang terbaik untuk membuatnya sesederhana mungkin. Jadi, untuk menghasilkan pendapatan, kami fokus pada peningkatan lima hal. Menentukan jenis barang yang akan dipasarkan. Selanjutnya kami melakukan riset sebelum memulai menawarkan. Lalu kami rajin berburu event potensial, di mana event-event tersebut harus berpotensi besar pada usaha ini. Selanjutnya, menggunakan sistem bayar di muka untuk mencegah kerugian pada usaha ini. Karena usaha ini merupakan usaha jasa titip di mana customer menitipkan barang terlebih dahulu. Lalu, di sini kita menerapkan sistem bayar di muka. Jika kami menerapkan sistem setelah barang tersebut sampai ke customer, maka potensi kerugian akan lebih besar, lebih tinggi. Nah, yang terakhir ada menjaga kepercayaan customer. Di mana poin ini merupakan poin terpenting karena usaha jasa titip. Merupakan usaha yang harus menjaga kepercayaan customer. Karena jika customer tidak percaya lagi dengan jasa yang kami tawarkan, maka itu akan berdampak buruk pada usaha ini. Selanjutnya ada milestones. Pada tanggal 6-16 Maret 2020, saya membentuk tim saya dan menentukkan bisnis yang akan kami jalankan. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2020, kami merancang Ia Bisnis. Dan tanggal 2 bulan Maret 2020, saya membuat akun bisnis Justi Buffet ini di Instagram. Lalu, pada tanggal 20 April 2020, bisnis ini menerapkan 5 tahap desain thinking. Dan selanjutnya, 4-11 Maret 2020, kami menyusun model bisnis. Lalu, ada funding, needs, and allocation. Total funding yang kami butuhkan besar Rp3.500.000. Angka ini tidak terlalu tinggi karena pada dasarnya, bisnis jasa titip ini merupakan bisnis yang hanya memerlukan modal sedikit. Tidak memerlukan modal yang banyak, karena bisnis jasa titip ini hanya memerlukan dari ponsel, uang transport, dan internet. Jadi, ini merupakan pengalokasian yang bencananya kami terapkan, yaitu marketing sebesar Rp500.000, transport sebesar Rp1.000.000, internet sebesar Rp500.000, dan build solid team sebesar Rp1.500.000. Kemudian, pembagian alokasiannya sebagai berikut, marketing 20%, transport 20%, internet 20%, build solid team 20%. Selanjutnya, ada marketing and customer acquisition. Di mana ada lalu lintas, melalui Instagram, konten komisi afiliasi tinggi, melalui produk menarik, sehingga menimbulkan konten pemasaran yang menarik juga. Selanjutnya, ada pengujian pemasaran, melalui email, keterlibatan media sosial, dan anggota. Untuk kontak details kami dapat pada alamat Jakarta Barat, di nomor telepon 0822 1020 8566, dan Instagram kami, at jastipbyvee. Nah, sekian pembahasan tentang jastipbyvee, ini atau usaha kami yang merupakan jastipbyvee. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.